Selamat pagi, siang, sore, malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riko Agung Firmansyah Kali ini dalam sesi ini Kita akan belajar Mikrotik Certification yang paling basic Saya akan pandu teman-teman Untuk belajar Mikrotik Certified Network Associate MTCNA Nah, sebelum mengenal MTCNA dan Materi-materinya Atau hal-hal yang teknis Perkenalkan dulu Ini ya, nama saya Riko Agung Firmansyah Anda bisa cari di Facebook Dengan kata kunci Riko Agung Firmansyah Nah, ini Anda bisa Kirim pesan Kemudian Ad Friend dan seterusnya Insya Allah saya terbuka Untuk Apa namanya Komunikasi yang baik ya Karena saya paham Dan saya Bahwa Bersilaturahmi Secara langsung Maupun tidak langsung Itu Banyak Banyak manfaatnya Kemudian Itu mengenai saya Anda bisa cari Informasi Informasi mengenai saya Di sini Kemudian Yang berikutnya Adalah Saya Mau Ngajar Mikrotik Emangnya saya bisa apa? Gitu kan Jadi itu pertanyaan besar Bagi Teman-teman mungkin Biasanya Anak-anak didik saya itu Banyak yang tanya Pak, Bapak itu sudah certified apa saja? Nah Untuk mengecek Atau memvalidasi Si Orang tertentu Atau seseorang Yang Klaim Bahwa dia bisa Atau menguasai Ilmu tertentu Mengenai Mikrotik Misalkan Kalau di Mikrotik Anda bisa buka Mikrotik.com Kemudian Certificate Search Kemudian Anda bisa masukkan Di Di Ini ya Search bar ini Anda bisa search Misalkan Nama saya Riko Agung Firman Syah Ini nama harus Dimasukkan lengkap Atau ID ID-nya Certificate yang Anda Punya Atau teman Anda punya Yang mau di cek Gitu ya Jadi Anda bisa cek Ini orang Sudah Lulus apa saja Kemudian Kemudian Ini suruh cek dulu ya Mohon maaf Internet saya Lagi agak Lemot Karena Kondisi Hujan Ini hasilnya Ini hasilnya Jadi saya itu Yang pertama Disini Tertulis Number Number ya ID Kemudian Tipe Jadi ini adalah Sertifikasi yang Sudah saya ambil MTCRE Ini advance Kemudian Saya juga Sudah memiliki Akademi trainer Saya bukan Trainer Abel-Abal lah Istilahnya Ini dari Mikrotik.com Sudah Mengesahkan Saya sebagai Akademi trainer Kemudian Cume Cume Ini juga advance MTCWE Advance juga TCE Juga advance Dan yang ini Basic MTCNA Jadi mulai dari Yang paling awal MTCNA MTCRE CWE Cume CRE Baru saya ambil Akademi trainer Jadi Insya Allah Dan Alhamdulillah Saya sudah Certified Untuk Menjadi trainer Kemudian Kalau enggak Kalau enggak Percaya Dicek Ini Certificate image Misalkan Diklik aja Nanti muncul Ini agak lemot Oke Sambil lalu Loading Saya Jelaskan Berikutnya Nah Anda Kalau mau Ikut Training Mikrotik MTCNA Anda bisa Buka Website Mikrotik.com Training Ini Seluruh Tempat Mikrotik Apa namanya Tempat Untuk Training Jadi yang Disini ada Dari seluruh Dunia Kemudian ini Di Asia Kita bisa cek Di Indonesia Ini sudah saya buka Tadi biar Enggak Pelamaan ya Ini Linknya HTTPS Mikrotik.com Training Center Kemudian Asia Indonesia Jadi ada beberapa Training Center Training Center Ini membuka Untuk umum Jadi Bebas Mau Anak sekolah Kemudian Karyawan Atau profesional Dan Seterusnya Itu bisa Ikut disini Nah Biasanya Biasanya Kalau di Indonesia Itu di Mikrotik Ini ya Mikrotik .co.id Ini yang Sebagai Pemegang Lisensi Distributor Resmi Mikrotik .co.id Dia Menjual Alat-alat Dan juga Membuka Training Misalkan ini ya Training Seminal Ini di Jogja Dan Di beberapa Kota Kalau Ada tempatnya Ini Klartis Training Yang Mereka Buka MTCNA TCE CWE TRE Cume Kemudian Khusus IPV6 Dan CINE Nah Advanced Mikrotik Yang Paling tinggi Itu di CINE Kemudian Tinggal Klik Mau ikut Di Apa Namanya Di Training Di tempat Mana Tanggal Berapa Kemudian Bayar Nah Biasanya Biasanya Kalau disini Dipatok 2.300.000 Atau minimal 2.000.000 2.000.000 Sampai 2.500.000 Saya kurang paham Kemudian Di Ini juga Di Beberapa tempat Misalkan Ini ya Rofik Fauzi Ini Yang di ID Networker Ini Juga Banyak Sekali Apa Namanya Pesertanya Ini sudah Ada 1.400 Sekian Kemudian Ziat Sobri Termasuk Master 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 Ziat Sobri Rofik Fauzi Beliau Beliau Ini sudah Melanglang Buana Kemudian Valens Riyadi Valens Riyadi Ini yang Citraweb Citraweb Ini yang Punya Mikrotik Kemudian Dan Seterusnya Disini Ini ada Banyak Nah Biasanya Harganya Itu 2 juta Plus Minus 2 juta Kemudian Selain Training Center Dan Trainer Ini juga Ada Akademi 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 Ini Artinya Training Center Yang Tidak Boleh Membuka Untuk Umum Tapi Dia Boleh Mengajarkan Atau Mesertifikasi Murid 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 Atau Anak Didik Jadi Ini Hanya Boleh Diselenggarakan Oleh Institusi Pendidikan Misalkan SMK Atau Universitas Begitu Ya Nah Di Seluruh Negara Juga Punya Punya Listnya Ini Atau Ditampilkan Listnya Kemudian Indonesia Indonesia Disini Ada Di Asia Itu Koordinatornya Valens Riyadi Pak Gatot Terus Ok Dan seterusnya Ini Nah Ini Akademinya Tadi Koordinatornya Kemudian Tempat-tempatnya Dimana Ini Universitas Sanata Dharma Universitas Kuningan Fakultas Teknik Dan seterusnya Lalu Kalau Ini ya Banyak SMK 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 Kalau Saya Disini Coba Kita Cari Ya Amikom Nah Saya Karena Bekerjanya Saya Di Amikom Kalau Dulu Masih Stimic Dua Tahun Yang Lalu Masih Stimic Sekarang Sudah Jadi Universitas Amikom Yogyakarta Nah Ini Ini Yang Menjadi Koordinatornya Saya Karena Tadi Yang Sudah Terregister Di Di Disini ATCR ATCR Bukan Yang Ini ATCR Ini Buka Lagi Malah Jadi Intinya Saya Bekerja Disini Saya Menjadi Trainer Utama Disini Dan Satu-satunya Trainernya Kemudian Saya Juga Membina SMK Subhanul Waton Nah Ini Subhanul Waton Nah Ini Kedua Lembaga Tadi Insyaallah Menjadi Lembaga Yang Saya Manage Apa Namanya Training MTCN Untuk Bayarnya Gimana Tergantung Lembaganya Jadi Ada Yang Cuma Ditarik 100 Ribu Ada Yang 200 Ribu Ada Yang 1 Juta Ada Yang Hampir 2 Juta Itu Tergantung Masing-masing Lembaga Jadi Bukan Lagi Urusannya Mikrotik Dotcom Seperti Itu Ya Kita Coba Cek Lagi ATCR Untuk Praktikum Ini MTCN Basic Mikrotik Training Saya Sudah Siapkan Satu Folder Namanya Mikrotik Academy Di Dalamnya Ada Banyak File Ini Nanti Saya Share Link Kemudian Ini Ada File Package Ini Untuk Update Sistem Operasinya Nanti Kemudian Ada File Contoh Backup Kemudian Ada Bandwidth Tester Kemudian Ini Daftar Isi Dari Materialnya Atau Modulnya Kemudian Ada Aplikasi The Dot Ini Untuk Monitoring Kemudian Ini Juga Backup Backup RSC Ini Backup Dot Backup Kemudian Ada Lampiran Ada Materi Utamanya Ini Nanti Kita Paling Banyak Bahas Yang Ini Kemudian Apalagi Ini Juga Sama Backup Kemudian Putih Putih Ini Aplikasi Untuk Nge-remote Kemudian Backup Kemudian Contoh Soal Jadi Ini Contoh Soal Yang Bertebaran Di Internet Saya Mulai Belajar Itu Mulai Tahun 2016 Kemudian Saya Kumpulkan Kemudian Disini Juga Ada Winbox Winbox Ini Yang Sudah Terbaru 2017 Kemudian Ada Exam Exam Ini Digunakan Untuk Web Server Jadi Ini Untuk Bantuan Seolah Ada Server Yang Bisa Kita Remote Untuk Praktiko Kemudian Seperti Itu Kemudian Apalagi Dari 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 nah berikutnya yang ini ya academy trainer ini ada sertifikatnya cuman tulisannya beda kemudian disini ada ada ID kemudian tanggal berapa disahkannya ini saya tanggal 21 Maret 2016 jadi untuk menjadi academy trainer itu tidak mudah ya jadi anda harus memiliki certified basic MTCNA dan advanced minimal 2 itu dengan nilai minimal 76 skornya untuk mendapat nilai 76 MTCNA itu mungkin gampang, tapi untuk yang advanced itu agak sulit seperti itu kemudian apa lagi alat alat yang digunakan biasanya kalau anda ambil training di mikrotik ini ya biasanya dikasih yang seperti ini 300 ribuan entah dipinjemi seperti ini ya 300 ribuan kemudian bisa ini ini yang hap mini nah yang untuk praktikum di video ini kita akan belajar mikrotik dengan menggunakan yang wireless rb 931 2nd hap mini yang ini gitu ya nanti bebas teman-teman bisa menggunakan apa saja boleh atau bahkan kalau tidak punya alat nanti bisa menggunakan virtualbox atau VMware nanti di install ISO kemudian bisa digunakan tapi yang jadi pembahasan ini saya yang saya gunakan adalah alat ini gitu ya kemudian langsung ke materi jadi hirarki hirarki dari sertifikasi yang pertama MTCNA ini basic MTCNA ini yang akan kita pelajari kemudian yang advance MTCRE CWE TCE Cume jadi RE ini routing engineer CWE ini wireless engineer jadi khusus wireless nanti ini dibahas detail mengenai wireless kemudian TCE traffic control engineer kemudian user management kemudian internet working khususus yang Cine ini harus ambil MTCNA kemudian MTCRE baru boleh mengikuti training Cine kalau belum ikut MTCRE tidak boleh khusus yang Cine saja atau yang lain boleh kalau MTCNA bisa diambil di training center atau di akademi tapi kalau MTCRE CWE dan seterusnya ini tidak boleh ini harus diambil di training center saja jadi tidak disetiakan di akademi gitu ya kemudian apa yang akan kita belajari yang akan belajari disini saya sudah siapkan daftar isi yang pertama adalah pengenalan mengenai router OS atau RB router botnya pertama apa sih router bot itu router OS OSnya pakai apa kemudian kita akan belajar menggunakan laptopologi yang kayak gimana bagaimana mengakses router pertama kali kemudian mengaktifkan winbox atau remote routernya kayak gimana caranya kemudian lisensi kemudian OS version cara mengupgrade kayak gimana cara mengupdate OS atau fitur-fitur yang lain gimana auto upgrade downgrade package management kemudian user backup reset restore common line atau ketik per line ya line per line kemudian export import configuration kemudian reset password net install dan set IP address telnet SSH jadi ini bab yang pertama atau chapter yang pertama kemudian chapter 2 wireless kita akan belajar wireless mulai dari wireless standar nanti ada pembahasan teori sedikit kemudian mode band channel frekuensi radio name scan list frekuensi mode country setup default authenticate default ap tx rate default client tx rate area max station access list kemudian security profile wpa ini settingnya kayak gimana dan seterusnya semuanya yang ada hubungannya dengan wireless kemudian bridging bridge bridge ini gampang yang penting paham dulu bridging itu setara dengan switching kemudian routing routing nanti yang kita akan pelajari hanya static dan default tidak ada apa namanya dinamik routing jadi yang dipelajari di mtcna hanya static dan default untuk connect ke internet kemudian nanti berikutnya ada firewall NAT src NAT default routing dan dns kemudian dns static dns entry threshold ntp network dns misalkan nanti ke proxy dan seterusnya pakai redirection kemudian firefilter memfilter paket data nanti ngeblokir dari ip sekian gak boleh connect ip sekian boleh dan seterusnya kemudian apalagi ya kemudian kios kios itu quality of service artinya pembagian kuota bandwidth ya nah di dalamnya ada basic quality of service kemudian kita pakai simple dan priority kemudian nanti ada penjelasan mengenai burst burst system ini atau ngebut mode ngebut atau accelerate kemudian ada query type bcq bcq ini koneksi tiap user nanti bisa beda-beda dibagi rata bcq dibagi rata kalau ada koneksi 10 mb misalkan yang connect cuma 1 orang full dapat 10 mb kalau ada 10 orang berarti masing-masing dapat 1 mb ini nanti konfigurasinya otomatis menyesuaikan per connection queue traffic monitor grab grab ini untuk mencatat penggunaan bandwidth atau kuota dari user yang terkoneksi ke jaringan kita kemudian torque snmp ini untuk manajemen sniffing atau melihat traffic monitoring monitoring traffic local area network ini ada tambahan ini hanya bonus aja sebenarnya di dalamnya ada ARP DHCP server IPv static list DHCP klien ini bonus buat nambah-nambah materi kemudian tunneling ini juga hanya ada beberapa yang dibahas yang pertama BPOE BPOE server kemudian BPOE BPP profile kemudian BPP OE client tadi ini hubungannya dengan ini ya ini apa namanya yang ini jadi server yang ini jadi client saling berhubungan kemudian PPTP yang tadi BPP OE yang berikutnya PPTP PPTP juga sama ada client dan ada server kemudian static route nya kalau menggunakan PPTP ini juga diajarkan kemudian yang terakhir adalah SSTP SSTP jadi yang yang PP jadi yang PP OE dan PPTP ini biasanya dapat digunakan protokol ini ya dapat digunakan di banyak mesin jadi misalkan di mesin linux kemudian mikrotik kemudian di Cisco mungkin atau yang merk-merk lain artinya generic kalau SSTP ini yang punya mikrotik jadi ada 9 chapter yang pertama tadi basic pengenalan mengenai RB router bot kemudian manajemen router botnya kayak gimana kemudian install backup dan seterusnya kemudian yang kedua tadi konfigurasi wireless kemudian yang ketiga bridging yang keempat routing yang kelima firewall nut yang ke enam firewall filter yang ketujuh traffic monitoring dan QS kemudian yang kedelapan itu tambahan misalkan saya mau bikin DHCP server DHCP client kemudian DHCP relay ARP dan seterusnya kemudian yang terakhir tunneling tunneling ini bukan bonus sebenarnya tunneling ini materi wajib juga ya kalau dari dari mikrotik oke gitu sampai disini kita lanjut ke selamat menikmati